Intro Kemendestek Dikti selasa 9 Juli mengumumkan hasil seleksi jalur SBM PTN 2019. Kemendestek Dikti M.Nasir berharap calon mahasiswa yang tidak lolos ke PTN yang dituju untuk tidak putus asa maupun berkecil hati. M.Nasir menjelaskan dari total hampir 715 ribu peserta SBM PTN yang lulus ke pergeruan tinggi negeri sekitar 168 ribu orang. M.Nasir menyarankan agar calon mahasiswa yang tidak diterima di PTN bisa mendaftarkan diri di pergeruan tinggi swasta karena memiliki kualitas yang sama baik. Nah oleh karena itu yang menjadi pesan saya adalah pada rakyat Indonesia yang sedang mendaftar di pergeruan tinggi, apabila Anda tidak diterima di pergeruan tinggi, jangan putus asa, tetap harus semangat. Masih ada ujian mandiri untuk PTN, masih ada PTS yang ada di Indonesia dan ini semua adalah legal, tidak ada yang tidak legal. Ada pun 3 PTN dengan peminat terbanyak, antara lain Universitas Brawijaya, Universitas 11 Maret, dan Universitas Diponegoro. Dari Jakarta, Sidik Sulistianto, Tri Iswanto, Nusantara TV melaporkan.